Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo dan aku harap kalian semua baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas kasus yang mengerikan yang dilakukan oleh Sabrina Zunik yang lahir pada tanggal 27 Oktober tahun 1994 di Cleveland, Ohio dari pasangan Susan Edward dan Mark Zunik. Sabrina memiliki masa kecil yang tidak menyenangkan karena kedua orang tuanya memang memiliki masalah dengan obat-obatan terlarang, alkohol, sampai tindakan KDRT. Ibunya juga sempat menghabiskan waktu di penjara karena dia telah melakukan penipuan. Jadi sekarang kita bisa tahu bagaimana lingkungan tempat tinggal Sabrina di awal masa kecilnya. Hingga pada saat dia berusia 4 tahun, Sabrina didiagnosis menderita gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktif, gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan bipolar. Bahkan saat Sabrina kemudian dirawat oleh neneknya, tepatnya sebelum dia berusia 14 tahun, dia mulai bereksperimen dengan obat-obatan terlarang, alkohol, sampai akhirnya dia mulai mencuri untuk memenuhi kecanduannya tersebut. Sementara nenek Sabrina semakin lama semakin kesulitan untuk menangani cucunya, jadi pada saat Sabrina berusia 14 tahun, dia dikirim ke Emma Kelly Receiving Home, yaitu sebuah kelompok yang dikelola oleh divisi layanan anak di Lake County, Ohio, lalu mereka menempatkan Sabrina di Pantai Asuhan. Pada bulan Juli tahun 2011, tepatnya pada saat Sabrina berusia 16 tahun, dia ditempatkan bersama keluarga asuh pasangan Novel. Lisa Novel adalah seorang pekerja sosial di Departemen Anak serta layanan keluarga dan dia juga bekerja di Departemen terkait dengan pelecehan. Sementara suaminya, Kevin Novel adalah seorang supir truk. Pasangan ini sebenarnya sudah menikah selama 6 tahun dan mereka sudah memiliki 2 orang putri, Megan yang berusia 13 tahun dari pernikahan pertama Lisa, dan Hailey yang lahir pada tahun 2009. Pada saat Sabrina bergabung dengan keluarga ini, semuanya terlihat berjalan dengan baik, Sabrina sepertinya cocok dengan keluarga itu, mereka menjadi lebih dekat apalagi dengan anak-anak keluarga Novel. Kehidupan Sabrina dengan keluarga Novel saat itu bisa dibilang adalah kehidupan yang paling stabil yang pernah dia rasakan, semuanya terlihat jauh lebih baik termasuk dengan kehidupan sekolahnya. Kali ini dia benar-benar serius dengan pendidikannya, dia menjadi seperti siswa teladan, tidak pernah terlambat, nilainya meningkat secara drastis, dan secara keseluruhan dia terlihat seperti remaja pada umumnya yang sangat bahagia. Tapi sayangnya situasi itu tidak berlangsung lama karena beberapa bulan kemudian, konflik mulai timbul di antara Lisa dan juga Sabrina. Sabrina merasa kalau ibu angkatnya itu lebih menyayangi anak kandungnya, berbeda dengan Kevin yang justru selalu membuatnya merasa menjadi bagian dari keluarga. Dan menurutnya, Kevin benar-benar dapat diandalkan, jadi Sabrina merasa kalau dia tidak mendapatkan hal itu dari Lisa. Seiring berjalannya waktu, Sabrina ternyata menjadi lebih dekat dengan Kevin. Tapi orang-orang di sekitar mereka justru mulai memperhatikan dan curiga kalau mereka dekat secara tidak wajar. Salah seorang teman Sabrina menggambarkan Kevin sebagai seseorang yang menyeramkan karena dia selalu membuat lelucon seksual terhadap Sabrina. Bahkan ada satu kejadian di mana saat Sabrina memiliki pertemuan dengan pekerja sosial di sekolah, di mana Kevin juga ikut serta di dalamnya, para pekerja sosial yang hadir saat itu mengungkapkan kalau dalam pertemuan tersebut, Kevin meminta Sabrina untuk duduk di pangkuannya. Dan itu benar-benar tindakan yang tidak pantas mengingat hubungan di antara mereka adalah ayah dan anak angkat. Tapi yang perlu kalian ketahui, kalau hubungan terlarang itu memang benar-benar terjadi. Mereka benar-benar telah tidur bersama. Hubungan Sabrina dengan ayah angkatnya itu berubah pada saat musim semi tahun 2012 sejak Kevin mulai meminta Sabrina untuk memijatnya. Karena Kevin adalah seorang supir truk dan kakinya memang selalu kram, jadi hal-hal itu kemudian terus berkembang dan dari sana kita semua tahu ke arah mana selanjutnya. Sementara hubungan antara Kevin dan Sabrina ini berlangsung, hubungan Lisa dan Kevin justru semakin memburuk. Lisa juga ternyata baru tahu hubungan yang tidak benar antara Kevin dan Sabrina, jadi mereka mulai berdebat tentang masalah tersebut, situasinya benar-benar mulai menjadi sangat buruk, sampai akhirnya mereka mulai berbicara tentang perceraian. Bahkan ada satu insiden di mana perdebatan mereka benar-benar sangat buruk sampai harus melibatkan polisi. Tidak sampai di situ saja, Lisa juga sempat melaporkan Kevin karena telah melakukan kekerasan pada putri mereka, Megan. Sementara Kevin menjadi sangat marah karena Lisa melibatkan polisi, jadi dia berencana untuk mendapatkan hak asu putri mereka, Hiley, setelah perceraian, karena Hiley adalah anaknya secara biologis, jadi dia pikir kalau saat ini dia melibatkan polisi, nantinya hanya akan merusak peluang untuk mendapatkan Hiley. Keadaan di rumah itu ternyata semakin hari semakin memburuk, apalagi saat Sabrina mulai bertindak sangat keibuan terhadap Hiley. Sabrina bertingkah seperti layaknya seorang ibu bagi Hiley, atau lebih tepatnya, dia ingin menjadi ibu Hiley. Sebenarnya Sabrina dan Kevin memiliki fantasi kecil, di mana setelah proses perceraian mereka selesai, mereka berencana akan hidup bersama-sama sebagai keluarga kecil dengan putrinya Hiley. Sabrina yang bertingkah seperti itu tentu saja membuat ketegangan di rumah itu menjadi semakin parah, bahkan karena hubungan aneh ini, Lisa ingin mengusir Sabrina keluar dari rumah mereka. Tapi kemudian, Lisa merasa tidak tega mengusirnya, jadi akhirnya dia memilih untuk tidak melakukannya. Hubungan Kevin dan Sabrina masih tetap berlanjut, dan tentu saja mereka tetap tidur bersama selama beberapa bulan. Sampai Sabrina menuju ulang tahunnya yang ke-18, Kevin berencana untuk berpisah dengan Lisa, dan dia menginginkan hak asuh Hiley, yang merupakan putri biologisnya. Kevin berencana untuk berpisah dengan Lisa, dan dia menginginkan hak asuh Hiley yang merupakan putri biologisnya. Dia berencana akan memulai kehidupan barunya dengan Sabrina dan juga putrinya. Tapi sayangnya, keinginannya ini sangat sulit untuk diwujudkan. Kevin juga menyadari bahwa satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah menyikirkan Lisa. Kevin kemudian memberitahu Sabrina mengenai rencananya tersebut. Dia bilang kalau Lisa menghilang, dia dan Sabrina bisa membangun kehidupan baru bersama dan membesarkan Hiley sebagai anak mereka. Jadi sekarang, mereka mulai mencari cara bagaimana melenyapkan Lisa. Mereka memikirkan rencana mengerikan itu pada saat perjalanan mengantar Sabrina ke sekolah. Karena Kevin memang selalu mengantar Sabrina ke sekolah, mereka akan selalu membicarakan tentang rencana mereka dulu, lalu mereka akan berhubungan intim saat itu juga. Kevin dan Sabrina benar-benar ingin secepat mungkin melakukan aksi mereka, hanya saja mereka belum memutuskan cara yang tepat. Jadi saat itulah Sabrina mulai bertanya pada teman-temannya, apakah di antara mereka ada yang tahu atau mengenal orang yang bisa dipekerjakan untuk menyingkirkan atau menghabisi seseorang. Tapi sayangnya, teman-teman Sabrina tidak menganggap hal ini dengan serius, mereka menganggap kalau Sabrina hanya bercanda. Kevin kemudian bilang pada Sabrina kalau Sabrina sebenarnya bisa menyingkirkan Lisa. Atau bisa dibilang dari awal Kevin memang menginginkan Sabrina untuk melenyapkan Lisa. Dia juga bilang kalau kemungkinan besar Sabrina akan lolos begitu saja. Kevin tentu saja tahu kalau Sabrina tidak akan setuju dengan rencana ini, jadi Kevin telah menyiapkan rencana bagaimana meyakinkan Sabrina untuk menyingkirkan Lisa. Pagi itu, pada tanggal 15 November tahun 2012, pada saat perjalanan mengantar Sabrina menuju ke sekolah, Kevin mulai menangis. Dia memberitahu Sabrina kalau dia dan Lisa telah bertengkar cukup hebat tadi malam. Dia juga bilang kalau Lisa tetap hidup, dia mungkin akan mengakhiri hidupnya sendiri. Sabrina tentu saja sangat prihatin melihat keadaan Kevin saat itu. Dia juga menyadari kalau dia telah jatuh cinta padanya dan dia takut kalau Kevin akan melukai dirinya sendiri. Jadi akhirnya Sabrina setuju untuk menyingkirkan Lisa. Setelah Sabrina menyetujinya, air mata Kevin tiba-tiba berhenti. Dia juga memberitahu Sabrina semua detail tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh Sabrina. Kevin memberitahu Sabrina kalau dia harus melakukan aksinya pada malam hari, pada saat Lisa sedang tidur dan harus membuatnya terlihat seperti perampokan. Kevin benar-benar melatih Sabrina tentang cara melakukannya. Dia bilang begitu Sabrina menusuknya, dia harus memutar pisaunya untuk menciptakan kerusakan yang efektif. Kevin juga memberitahu Sabrina bahwa dia perlu mengacaukan ruangan atau rumah mereka agar terlihat seperti perampokan. Dan dia juga perlu mengambil beberapa perhiasan Lisa agar benar-benar terlihat seperti perampokan. Pada saat Sabrina melakukan rencana mereka, Kevin justru akan pergi bekerja mengingat dia adalah seorang supir truk di mana dia akan menghabiskan beberapa hari di tempat kerjanya. Tapi sebenarnya semua ini sengaja dilakukan agar Kevin memiliki alibi. Sabrina memang sempat bertanya pada Kevin bagaimana jika dia tertangkap, tapi Kevin kembali meyakinkan Sabrina kalau dia akan baik-baik saja. Kemudian pada tanggal 16 November tahun 2012, malam di mana Sabrina akan melakukan rencananya tepat pada jam 1 lewat ini hari, Sabrina mengenakan topeng ski lalu mengambil pisau dan berjalan masuk ke dalam kamar tidur Lisa. Dia mulai menusuknya, tapi Lisa tiba-tiba bangun sampai akhirnya mereka bergulat. Lisa juga mulai berteriak hingga membangunkan Megan yang berusia 13 tahun. Lalu Megan berlari ke kamar tidur ibunya, dia menyaksikan apa yang telah terjadi di sana, kemudian dengan cepat dia menghubungi pihak kepolisian dan memberitahukan situasi yang terjadi. Pihak kepolisian kemudian dengan cepat tiba di rumah keluarga novel. Mereka menemukan Sabrina masih di tempat kejadian, memagang pisau sekitar 15 inci yang penuh dengan darah. Tapi sayangnya mereka terlambat untuk menyelamatkan Lisa, dia dinyatakan meninggal di tempat kejadian dengan banyak luka tusukan di tubuhnya. Polisi kemudian melakukan penyelidikan di tempat kejadian, dan mereka juga menemukan Hailey ternyata bersembunyi di dalam lemari kamar tidur Lisa. Sementara Sabrina dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia justru terlihat shock dan dia memiliki beberapa luka di bagian tubuhnya. Pihak kepolisian juga segera memberitahu Kevin kalau istrinya telah meninggal dunia, dan setelah dia tiba di TKP, Kevin tidak terlihat seperti merasa ngeri, kesal, atau mungkin marah. Padahal itu adalah ekspresi yang seharusnya terlihat. Itu adalah emosi yang normal yang dirasakan seseorang jika dihadapkan dengan situasi seperti itu. Tapi mereka melihat Kevin justru terlihat lebih tenang, dan dia lebih terlihat seperti penasaran. Dia juga mungkin berharap polisi tidak akan menemukan bukti yang akan memberatkan dirinya nanti. Kantor Koroner Leikanti menginformasikan bahwa tubuh Lisa mendapat hampir 200 kali tusukan di bagian kepala, leher, dada, tangan, kaki, dan mata. Jari kelingking kiri dan ibu jari kanan juga hampir putus, yang menunjukkan kalau Lisa sempat melakukan perawanan dan pertahanan. Tapi luka yang terbukti berakibat fatal adalah luka pada bagian arteri karotis yang terletak di bagian dalam leher yang mengantarkan darah ke otak atau ke kepala. Dan ditemukan luka pada paru-parunya, beberapa luka juga menunjukkan kalau ternyata pisau telah dipelintir saat penusukan. Beberapa jam kemudian, setelah Kevin tahu kalau Lisa telah meninggal dunia, Kevin menelpon perusahaan asuransi untuk mengklaim asuransi jiwa yang justru membuatnya terlihat semakin jelas kalau dia telah berhenti berkabung. Dia menghabiskan banyak uang mulai dari membeli rumah baru di Florida, membeli mobil van camping, beberapa jenis mobil, senjata, dan dia bahkan berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memulai hobi baru, yaitu memulai les penerbangan. Kevin benar-benar menikmati gaya hidup barunya yang mewah, sementara Sabrina menderita di penjara. Bahkan Kevin tidak pernah mengunjungi Sabrina. Sebenarnya Kevin pernah mencoba mengunjungi Sabrina, tapi sayangnya dia tidak diizinkan, jadi sejak saat itu dia tidak pernah kembali mencoba untuk datang berkunjung. Padahal Sabrina yang saat itu sudah ditahan sangat berharap Kevin datang mengunjunginya. Dia berpikir mungkin mereka akan hidup bersama, mereka akan lolos dari masalah ini dan akan memulai hidup baru mereka bersama-sama seperti yang mereka bayangkan dulu. Sabrina sama sekali tidak menyadari kalau Kevin sebenarnya bermaksud untuk memulai kehidupannya sendiri. Dia tidak berniat untuk memulai hidup baru bersama Sabrina dan dia sepenuhnya bermaksud untuk membiarkan Sabrina menerima hukuman dan dia membuat Sabrina melakukan semua tindakan kotor tersebut. 8 bulan kemudian, Sabrina perlahan-lahan semakin marah dengan Kevin karena Kevin tidak juga datang mengunjunginya. Dia mulai sadar siapa Kevin sebenarnya. Jadi dia berpikir untuk mengacaukan hidup Kevin tepatnya pada bulan Agustus tahun 2013. Sabrina memberitahu tim penyidik kalau sebenarnya Kevin juga terlibat dengan kasus ini. Dia juga memberitahu tim penyidik kalau sebenarnya mereka sudah tidur bersama sejak bulan Maret tahun 2012 dan sejak saat itulah Kevin meyakinkannya untuk menghabisi Lisa. Setelah mendengar pengakuan dari Lisa, pihak kepolisian lalu pergi menangkap Kevin. Kemudian dia didakwa karena dia telah terlibat dalam kasus Lisa dan juga dengan tuduhan pelecehan pada anak asuhnya yang masih dibawa umur. Persidangan kemudian dimulai pada bulan Juni tahun 2014 dan selama persidangan berlangsung, dia menyangkal semuanya. Dia bilang kalau semua yang dikatakan Sabrina hanyalah bagian dari fantasi yang ada di kepala Sabrina. Dia tetap bersikeras kalau dia tidak ada hubungannya dengan kematian Lisa dan dia juga membantah kalau dia pernah tidur bersama dengan Sabrina. Jadi pada akhirnya, Kevin benar-benar menyangkal semua tuduhan tersebut. Dalam persidangan, Kevin mengungkapkan kalau kesehatan mental Sabrina membuatnya tidak stabil dan itulah alasan kenapa Sabrina mampu melakukannya. Selain itu, Kevin juga bilang kalau tidak ada bukti fisik untuk mendukung tuduhan Sabrina kalau mereka pernah berhubungan intim sebelumnya. Tapi penuntut bilang bahwa satu-satunya bukti hubungan seksual ini benar adanya justru dari pengakuan Sabrina. Selama bersidang berlangsung, mereka akhirnya masuk ke semua detail hubungan Kevin dan Lisa dan bagaimana hubungan itu semakin hari semakin buruk termasuk hubungan Kevin dan Sabrina yang baru saja dimulai. Bukti lain menunjukkan panggilan telepon antara Kevin dan Sabrina selama dua minggu sebelum Sabrina melakukan aksinya dan ternyata mereka telah bertukar pesan atau saling menelpon tepannya 1.491 kali dan itu sepertinya terlalu berlebihan dan sangat tidak normal untuk hubungan seorang ayah dan anak perempuan. Lalu hanya beberapa jam setelah dia mengklaim asuransi Lisa, dia justru pergi berbelanja dan itu sangat-sangat tidak wajar. Dalam kasus ini Sabrina juga akhirnya melawan Kevin, dia memberikan kesaksiannya, dia memberikan bukti untuk melawan Kevin, memberi tahu semua yang terjadi dan Sabrina menceritakannya dengan sangat detail hingga 9,5 jam kemudian juri akhirnya memutuskan kalau Kevin bersalah atas semua tuduhan. Jadi dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 30 tahun. Sementara Sabrina juga telah mengaku bersalah, dia juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah minimal 30 tahun. 7 tahun kemudian, dalam sebuah wawancara, Sabrina kembali menceritakan apa yang dulu pernah dia lakukan, dia mengungkapkan kalau dia sangat menyesal dengan perbuatannya dan dia juga meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan meskipun sebenarnya permintaan maaf itu tidak dapat mengubah apapun. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini dan kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.